Banjirop yang menerjam pesisir utara Subang mulai surut, namun sejumlah rumah masih terendam air dengan ketinggian bervariasi antara 10 hingga 20 cm. Dari data pihak desa bayangan, sebanyak 349 kepala keluarga dengan 149 diantaranya nelayan terdampak banjirop. Dan kini masih banyak warga yang belum bisa kembali ke rumah. Para korban banjirop ini sangat membutuhkan makanan, selimut, dan obat-obatan. Karena selama sepekan ini mereka harus tidur di tempat yang memprihatinkan. Dari kebanyakan mereka itu Pak, butuh batuan apa sih Pak yang dibutuhkan? Ya dibutuhkan saat sekarang, karena ini sudah terjadi kurang lebih satu minggu ya, sampai enam hari. Artinya kita yang membutuhkan, yang paling utama adalah simpako, kemudian juga obat-obatan, dan juga perlu adanya penanganan dalam hal ini untuk evakuasi jika diperlukan. Meski intensitas hujan berkurang, warga, terutama di daerah rawan bencana dan banjir perlu berhati-hati. Karena diprediksi, banjir serupa akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Hende Irawan, Kompas TV, Subang, Jawa Barat.